Tiga calon wakil presiden bakal adu olah argumen di seri keempat dari lima seri debat calon presiden dan wakil presiden pada 2024. KPU memperbaiki sejumlah aturan pelaksanaan namun tak mengubah format debat. Tiga hari lagi, Mohaimin Iskandar, Gibran, Rakabuming Raka, dan Mahfud MD bakal adu cerdik dalam depat keempat pemilihan presiden 2024. Ahad nanti, 21 Januari adalah pertemuan kedua antar ketiganya di podium debat pil pres. Di pertemuan pertama, Gibran unjuk kebolehan pengetahuan dengan istilah asing yang ditujukan kepada Mohaimin dan Mahfud. Nah, untuk debat kedua, ketiganya mengaku sudah siap saling berhadapan. Mohaimin, cawa pres nomor urut satu, sudah membaca ulang visi misi hingga membaca berita terkini. Ya, persiapannya seperti biasa, baca-baca visi misi, baca-baca searching-searching berita, persiapan-persiapan yang seperti biasanya. Demikian juga dengan Gibran, cawa pres nomor urut dua menyatakan sudah menyiapkan semua materi. Dialog dan menyerap aspirasi dari warga. Ya, itu doang ya. Siapkan debat? Udah, udah. Siapkan debat? Siapkan. Ini bukan nih mas. Sementara Mahfud, cawa pres nomor urut tiga, mengaku tidak menyiapkan hal khusus. Sementara Mahfud, cawa pres nomor urut tiga, mengaku tidak menyiapkan hal khusus. Debat kembali digelar Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Convention Center, seperti debat ketiga, yang menampilkan antar calon presiden pada 7 Januari lalu. Dan kembali belajar dengan evaluasi debat sebelumnya, KPU kini memperbaiki mekanisme debat. Kali ini, soal protes dan pengaduan tim sukses masing-masing calon yang diwadahi. Berkaca dari debat ketiga capres yang hingar-bingar dengan gangguan pendukung salah satu paslon terhadap lawan-lawannya. Termasuk teriakan memaki salah satu calon. Termasuk juga untuk LO, ada dua lagi LO, yang nanti satu yang akan ditempatkan di bangku pendukung di belakang paslon yang jumlahnya 35 dan yang di cross dengan paslon yang jumlahnya 40. Itu kita minta yaitu yang dioptimalkan, sehingga bisa bersama-sama lakukan observasi forum, bisa bersama-sama langsung koordinasi. Termasuk apakah perlu ditambahkan kode-kode khusus. Nah kalau tadi disepakati alat komunikasi, misalnya pakai hindi-talkie ya. Nah itu kadang-kadang rombongannya bisa lebih dari yang sebenarnya yang kapasitas lah. Nah itu bagaimana pengaturannya. Makanya sebenarnya kan kita sampaikan ke masing-masing LO dan juga agar disampaikan ke tim paslon, tidak harus khawatir urusan pengawalan pribadi. Nanti pengawalan pribadi sebagian akan tetap masuk, mendampingi, tapi sebagian kan bisa di luar karena posisinya memang ini acaranya KPU. Debat keempat antar Cawapres menampilkan enam tema. Yakni bagaimana mengelola pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, serta pangan. Selanjutnya tentang mengurus agraria atau pertanahan, masyarakat adat, serta desa. Kali ini panelis debat yang jumlahnya tetap sebelas adalah Ahli Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Agraria, yakni tiga guru besar, dari dua institut pertanian Bogor, yakni Arief Satria dan Haryadi Kartodi Harjo, serta dari Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng. Lalu Agraria dan Masyarakat Adat menampilkan Pegiat Masyarakat Adat Ruka Sombolinggi, Pegiat Pembaruan Agraria Dewi Kartika, serta dosen Institut Teknologi Bandung atau ITB Yaki Tubagus Forkon Sofhani. Di pembahasan kehutanan dan manajemen lingkungan, ada Guru Besar Universitas Bengkulu, Ritwan Yahya, dan Guru Besar Universitas Diponegoro, Sudharto PHD. Sementara untuk penanganan energi, ada Fabi Tumiwa, Ahli Transisi Energi, lalu Aris Sujito, dosen Universitas Gajah Mada, dan Profesor Sulistiyawati Irianto, Ahli Hukum Universitas Indonesia. Sulistiyawati adalah satu dari 122 dosen dan akademisi penggagas Amikus Kurae, alias sahabat pengadilan di sidang terdakwa Richard Eliezer. Amikus Kurae jadi salah satu pertimbangan meringankan untuk Eliezer yang didakwa dalam pembunuhan Ajudan Ferdisambo, Brigadir Yosua Huta Barat. Tiga hari jelang debat, para cawa pres sudah siap bertarung, menyuguhkan argumentasi sambil saling uji gagasan di panggung debat.